Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Lina Atikandriani dari Prodi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Intro Covid-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan Dimana coronavirus ini merupakan suatu jenis kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan juga manusia Dimana coronavirus ini menyebabkan beberapa infeksi pada saluran nafas seperti batuk dan juga bilang Dan yang lebih serius lagi bisa pada penyakit SARS Intro Kejala-kejala Covid-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan juga batuk kering Ada juga beberapa yang mengalami rasa nyeri dan juga sakit Seperti sakit tenggorokan, ataupun diare, lalu hidung tersumba, dan juga bilang Biasanya kondisi-kondisi seperti ini bersifat ringan dan akan muncul secara bertahap Orang-orang lanjut usia dan juga beberapa orang yang memiliki penyakit tertentu Seperti tekanan darah tinggi, lalu juga penyakit jantung, dan juga diabetes memiliki potensi tertulang yang Covid-19 ini lebih tinggi Dan juga penyakitnya nanti akan menjadi serius Intro Intro Covid-19 ini dapat menyebabkan dari orang ke orang Oleh percikan-percikan dari mulut ataupun hidungnya saat orang yang terjakit Covid-19 ini bersin, ataupun batuk, ataupun mengeluarkan nafas Sehingga percikan-percikan ini kemudian jatuh ke benda-benda atau ke permukaan-muka sekitar Yang mana nanti orang tersebut apabila menyentuh benda atau permukaan itu lalu menyentuh bagian mata, hidung, dan juga mulut Akan bisa terjakit Covid-19 Penularan Covid-19 ini juga dapat terjadi apabila seseorang menghirup percikan yang keluar dari batuk, ataupun bersin, ataupun juga nafas dari orang yang terjakit Covid-19 Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak lebih dari 1 meter dari orang yang sakit Intro Penjagaan yang pertama adalah dengan rajin mencuci tangan menggunakan air yang mengalir dan juga sabun Ataupun bisa juga dengan mengulakan cairan antiseptik seperti hand sanitizer dengan cara menyemprotkan ke bagian tangan kalian Lalu ratakan Lalu hindari juga menyentuh bagian mata, hidung, dan juga mulut Karena tangan ini rentang sekali akan virus dan juga kuman yang bisa masuk ke dalam tubuh kalian Gunakan masker apabila harus benar-benar dalam keadaan menesak untuk keluar rumah Lalu pastikan kalian dan orang-orang sekitar sudah mengikuti etika batuk dan bersin yang benar Seperti halnya, siku yang terlipat seperti ini, sabatuk, ataupun bersin, lalu juga bisa dengan menggunakan pisu Keramaian seperti ini harusnya dihindari Dan yang harus dilakukan adalah physical distancing dengan jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain Serta ikuti aturan pemerintah dan juga selalu ikuti perkembangan terkait informasi COVID-19 Akan tetapi tentunya saat pandemi COVID-19 ini banyak sekali yang terdampak oleh karena itu Bagi kalian yang memiliki rezeki lebih bisa memberikan bantuan berupa sebagus kepada orang yang benar-benar membutuhkan Dengan adanya pandemi COVID-19 pun juga membuat PMI di berbagai daerah mengalami kekurangan stok darah Maka dari itu, yuk dona darah dengan tetap mengikuti protokol WHO Karena setetes darah kalian akan membawa sejuta manfaat bagi orang lain yang membutuhkan Di bulan ramadhan ini, yuk menambah amalan pahala dengan sedikit menyiapkan dan memberikan makanan untuk orang yang akan berbuka puasa Dan untuk kalian semua, stay safe, stay healthy Dan juga yang paling terakhir adalah stop rata-rata yang penularan virus corona dengan tetap di rumah saja